Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Siska P.E.K.B.R. ya, P.A.P.Y.T.O Di video kali ini aku mau bahas Spesial banget nih, tentang Parfum lagi, yeeey Ini dipakai Sama beberapa Idol Korea, Idol Korea Yaitu ada dari personelnya BTS yang V Dan juga, siapa ya, satu lagi Oh iya, sama, satu lagi Dipakai sama Jungko BTS, terus ada juga satu varian Lagi dari parfum ini, yang dipakai Sama Kang Daniel Dari 101, lagu-lagunya 101 itu yang aku suka Beautiful Terus Always Terus yang I Promise You, itu aku juga Suka banget Pertama-tama aku akan bahas dari packagingnya dulu Ini yang nomor 45 Yang Morning Rain Dusnya warna kayak Mint Blue gitu Dan dalamnya itu, dia botolnya kayak gini Jadi menurut aku ini simple banget Packagingnya, unik Dan juga, ini tuh botolnya plastik Jadi gak perlu takut Kalau misalnya jatuh Ini gak pecah Dan parfum ini tuh juga unik banget Kenapa? Karena ini tuh selain bisa dipakai Di badan, maksudnya di baju kita Sebagai parfum Ini juga bisa banget dipakai Sebagai pengharum ruangan Di dalam lemari Baju, terus kayak di dalam mobil Ini bisa disemprotin di situ Dan aku baca, dia juga ada kandungan Untuk membunuh bakteri-bakteri Jadi ketika kalian ngambil baju dari lemari Dan kayaknya bau apek gitu Kayak bau-bau apa Gak enak kan Kayak misalnya baju udah lama banget di dalam lemari Terus kalian keluarin Nah itu kalian bisa semprotin ini Karena dia itu bisa memberantas bakteri-bakteri Di baju kita Ataupun di dalam ruangan So ini multifungsi banget Dan untuk aromanya sendiri Ini bener-bener guys Aromanya itu seperti namanya Morning Rain Jadi kalian bisa bayangin Kalau kita di pagi hari bangun Kita buka jendela Terus malamnya itu habis hujan Kita kayak ngecium embun di pagi hari Yang itu tuh aromanya seger banget Terus satu lagi Aku juga kayak ngecium Ada aroma mentimun disini Tapi ada satu kekurangan Dari nomor 45 Morning Rain ini Yaitu aromanya kurang awet ya Jadi ketika aku semprotin Di baju aku pun Itu cuma bertahan Sekitar 1-2 jam aja Dari angka 10 Aku kasih dia nilai 7 Karena aromanya sebenernya aku suka Dia refreshing Walaupun aromanya itu termasuk yang soft banget Sampai dia gampang banget Ilangnya Dan ya itu tadi Kelemahannya dia ketahanannya kurang banget Terus yang untuk selanjutnya Aku akan bahas yang nomor 02 Yang Coco Coconut Namanya Ini dipakai sama anggota 101 Kang Daniel Karena ini coconut Pasti kalian gak susah untuk ngebayangin Seperti apa aroma dari nomor 02 W Dressroom ini Dia memang bener-bener Aroma coconut Jadi aroma yang kue Yang kayak kelapa gitu Dan yang nomor 02 ini Buat kalian yang suka banget Sama aroma coconut Kelapa-kelapaan Kue-kuean Pokoknya yang manisnya kayak gitu Kalian pasti bakal suka banget Sama nomor 02 ini Karena dia memang Aromanya itu tercium Seperti pure coconut Bukan kayak minyak goreng ya Tapi ini bener-bener Minyak kelapa gitu Tapi aku pribadi Karena aku memang Gak begitu suka Sama aroma kelapa Atau kue-kuean Jadi ini Bukan my style Not my style Dan untuk ketahanannya sendiri Ini ketahanannya lebih Satu tingkat lebih bagus lah Aku bisa bilang Dari yang nomor 45 Morning Rain tadi Untuk aku cobain di baju Bisa awet sekitar 3 jaman Untuk yang ketiga Ini yang nomor 49 Yaitu Peach Blossom Wangi nomor 49 Peach Blossom ini Juga gampang banget Untuk di deskripsi-nya Sesuai dengan namanya Dia itu memang Bener-bener peach banget Hmm Aromanya bener-bener kayak Yang buah-buahan Yang peach gitu Pokoknya aromanya kayak Kecut-kecut Kecut-kecut Enak seger Buat kalian yang suka Aroma buah-buahan Pasti kalian bakal Cinta banget Sama aroma yang nomor 49 Peach Blossom ini Memang dia aromanya Cenderung cocok Untuk remaja Pokoknya anak muda gitu Tapi kalau untuk Pekerja kantoran Wanita karir Sepertinya bakal suka Eh bakal kurang suka Sama yang Nomor 49 ini Karena dia terlalu Teenager gitu Cuman aku sendiri Aku suka banget Sama nomor 49 ini Itu belum pernah nemuin Yang se-peach ini Yang ada kecutnya Ada segernya Manis kecut Pokoknya kayak gitu Dan ini tuh Ketahanannya juga Lebih tahan Dari yang dua tadi Coconut dan juga Morning Rain Ini waktu aku pakai Ini tuh bisa bertahan 4-5 jam Itu aromanya masih Kecium banget Di baju aku Mungkin karena Ini tuh Memang tergolong Lebih strong Aromanya dari yang Morning Rain Ataupun Coconut tadi Dari angka 10 Aku kasih nilai dia 9 Terus yang keempat Yaitu nomor 41 Yang Jasmine Jadi dia itu Tulisannya Jasmine Bukan Jasmine Melati Tapi dia ada singkatan Dari Jasmine Plus Mint Jadi dia ada aroma Melati Tapi klaimnya juga Ada aroma Mintnya Ini sebenernya Bukan yang bestsellernya Double Dress Room Tapi aku penasaran Banget sama nomor 41 Ini karena apa Karena aku seneng Aroma floral Itu aromanya Memang ada melatinya Tapi entah kenapa Nih ya Entah kenapa Aku ngecium ini tuh Jadi kayak ngecium Minyak telon Minyak telon Karena walaupun Udah banyak banget Parfum aroma floral Atau bunga-bungaan Cuman aku belum pernah Nemuin parfum Yang aroma bunganya Itu kayak Nomor 41 Jasmine ini Kalau ngecium Aroma nomor 41 Jasmine ini Kita tuh berasa Kayak masuk Ruangan spa Atau ruangan Kayak Masaj-masaj gitu Jadi kayak aroma terapi Atau relaksasi Ini enak banget Buat kayak Malem-malem Kalau nggak bisa tidur Itu bisa ngecium ini Langsung kayak Pikirannya tuh tenang Pokoknya ini kayak Oil-oil yang buat Bisa tidur gitu Tapi yang agak sayang Dia itu Wanginya kurang kuat Seperti yang nomor Maksudnya sama Seperti yang nomor 45 Morning Rain tadi Dia itu Wanginya gampang banget Ilang Jadi kalian harus Re-apply terus Dan terus Supaya aromanya itu Tetap kecium So dari angka 10 Aku kasih dia Nilai 8 Oke yang terakhir Aku bahas Nomor 97 Yang April Cotton Ini tuh Super duper Bestsellernya W Dress Room Dia dipakai sama Junkuk BTS Dan rata-rata pada bilang Kalau yang paling enak itu Aroma nomor 97 Yang April Cotton ini Tapi ada juga yang bilang Ini tuh aromanya Kayak aroma Rapika Waktu aku denger Aroma powdery Aku tuh sempet mikir Jangan-jangan Aromanya nanti Sama aja Kayak aroma-aroma Parfum powdery Yang aku punya Ngapain juga Aku beli parfum Yang aromanya Aku udah punya Sama gitu Tapi karena banyak Banget yang Mendesak aku Dan meracuni aku Kalau yang nomor 97 April Cotton itu Enak banget Aromanya Yaudah Aku akhirnya beli Dan tau gak sih guys Habis aku beli ini Dan aku cium Ini tuh Enak Banget 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 Ya ampun Aku cinta banget Sama aromanya Nomor 97 April Cotton ini Dan ini tuh Sama sekali Gak sama Dengan aroma-aroma Powdery Parfum yang aku punya Ini tuh Sumpah aromanya Berasa Kayak Jadi bayi lagi Waktu disemprotin Kayak gitu Itu memang Ada Sekilas nih ya Sekilas ada Aroma Rapika Yang buat Semprot-semprotin Di baju Sebelum digosok Tapi menurut aku tuh Gak Serapika itu Guys Jadi ini tuh Justru malah Kayak aroma Bayi Yang habis mandi Jadi ini mirip Sama sabun Bayi Aku inget banget Kayak sabun Merknya Apa ya Johnson Johnson Atau Cussons Nah pokoknya Antara dua itu Johnson Johnson Sama Cussons Aromanya tuh Mirip dua itu Jadi aku tuh Beneran ngerasa Kayak imut Dan pure banget Waktu aku pake Parfum nomor 97 April Cotton ini Dan waktu aku pake ini Banyak banget Temen aku yang nanyain Aku pake parfum apa Katanya aku mirip sama Eh bukan mirip Maksudnya Bau aku itu mirip banget Sama bau bayi Yang habis mandi Jadi seneng banget dong Dibilang kayak gitu Berarti kan enak baunya Siapa sih yang gak suka Aroma bayi habis mandi Siapa sih yang gak suka Aroma sabun baby Dan amazingnya lagi Dia itu lumayan awet Jadi ini aku Highly highly Rekomendasiin Buat kalian yang mau cari Parfum powdery Kalian harus Wajib banget Punya Nomor 97 ini Yang April Cotton Jadi aku kasih ini Nilai 10 Kalau bisa 100 Karena memang aku Sesuka itu Sama nomor 97 Yang April Cotton ini Dan kalau kalian suka Video ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan juga subscribe Kalau kalian belum subscribe Channel aku Setelah subscribe Jangan lupa untuk turn on notifikasinya Dengan cara Klik Tanda lonceng Di sebelah subscribe Jadi biar kalian gak ketinggalan Video-video aku Yang selanjutnya Thank you for watching And see you on my next video Bye bye Mwah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kep lightweight Terima kasih.